Opet dari Pak Juwanda juga tetap saya minum sampai kemudian melahirkan. Alhamdulillah bagi kami saat itu normal, tidak terkurangan suatu apapun. Masih ada nih kisah dari Ibu Ngul ya, pasien Pak Juwanda atau pasien aku terkena ke Indonesia ya. Ini juga termasuk pasien nama dan kisahnya juga tentunya sangat memotivasi nih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan iya mungkin mengerici pengalaman atau sedang mengalami kemasalahan kebun-kebunan. Kita simak, yuk. Perkenalkan nama saya Ibu Nurul Kurniati. Saya bertempat tinggal di Magul Harjo, Depok, Sleman. Jadi saya pertama kali bertemu dengan Pak Juwanda. Jadi saya mengetahui bahwa ada akwadat terapi ini waktu itu ketika kami membaca di sebuah majalah. Kalau tidak salah itu kebun-kebunan yang disitu ada biografi Pak Juwanda yang menceritakan tentang pengobatan yang beliau tepuni ya. Dari situ sehingga kami tertari untuk berobat dengan Pak Juwanda. Karena sebelumnya memang saya dua kali mengalami keguguran yang waktu itu di kehamilan yang pertama itu usia kandungan dua bulan. Oleh dokter diponis bahwa kehamilan saya itu tidak bisa dipertahankan. Karena waktu itu belum tahu kalau terkena virus Tokso dan CMV. Jadi waktu itu hanya diagnosanya kemungkinan kecapaian karena kebetulan saya juga masih pengambil kuliah S2 saat itu. Sehingga setelah kemudian hamil yang kedua saya juga waktu itu kehamilan usia tiga mau empat bulan ternyata juga mengalami kendala yang sama. Jadi kehamilannya itu janin tidak berkembang sehingga harus dikurek. Waktu itu diagnosanya dokter seperti itu sehingga karena kami juga waktu itu sangat sok karena kok ini yang kedua kali dikurek itu alasannya apa. Dan dokter menyarankan untuk kita melakukan tes. Nah setelah kami melakukan tes ternyata memang janin kami mengalami ada Tokso Plasma dan CMV. Dan CMV-nya waktu itu sangat tinggi kalau tidak salah itu hampir Rp5.000 sehingga kalau tidak salah itu Rp5.000 sehingga harus dikuretasi. Sehingga waktu itu kita juga tidak langsung melakukan kuretasi kita juga melakukan second opinion ke beberapa dokter. Jadi saya juga waktu itu kemudian mencari alternatif dokter yang sama di Jogja yang paling bagus di mana ternyata hasilnya juga sama. Kemudian saya juga ke Solo untuk mencari dokter yang paling bagus di mana untuk apakah ini memang masih bisa dipertahankan atau tidak. Tapi ternyata juga sama sehingga ya tidak ada pilihan lain akhirnya harus dikuretasi. Nah waktu itu tahun 1999 yang kehamilan pertama. Terus yang kehamilan kedua itu di tahun 2000. Nah pada waktu itu memang kemudian kita tidak sengaja waktu itu membeli majalah Femina. Nah di situ kebetulan sekali ada biografi Pak Juwanda yang menceritakan tentang permasalahan yang sama. Sehingga kami kemudian, wah ini kenapa kita tidak coba saat itu memang pengobatannya baru ada di Bogor. Kemudian saya melakukan kontak dengan Pak Juwanda yang kebetulan saat itu berada di Bogor. Waktu itu rencananya saya mau berangkat ke Bogor. Tapi kemudian Pak Juwanda menyampaikan bahwa Ibu tidak perlu harus ke Bogor. Karena saya ada rencana untuk membuka praktek di Jogja. Sehingga waktu itu kemudian saya bertemu Pak Juwanda yang pertama kali di Jogja. di rumah Ibu Awliya waktu itu untuk mendengarkan seminarnya Pak Juwanda yang pertama kali itu di tempatnya Pak Ibu Awliya. Baru kemudian kita melakukan pengobatannya di Hotel Madugoro. Jadi waktu itu masalahnya dua kali ya tahun 1999 sama ke hari kedua tahun 2000. Iya karena memang waktu itu kan jarak saya menikah di tahun 1999. Kemudian langsung waktu itu hamil. Nah kemudian karena harus dikurang sehingga kata dokter harus ada jedanya 6 bulan. Kemudian hamil lagi di tahun 2000. Nah ternyata keguguran lagi. Karena baru waktu itu 3 bulannya. 3 jalan 4 bulan. Berarti tahu untuk uji TORSnya itu disarankan dari dokternya atau bagaimana? Waktu itu memang disarankan sama dokternya untuk uji TORS. Mungkin ada virus mungkin Ibu gitu. Karena kok sampai dua kali nggak ada. Nah memang waktu pertama saya menjalani ada pengobatan dari dokter juga. Saya harus minum obat yang teratur. Tapi kemudian kok tidak ada apa namanya ya istilahnya perubahannya. Sehingga akhirnya kebetulan sekali waktu itu membaca majalah Femina yang ada biografi Pak Juanda. Dan kita baru tahu kenapa kita tidak coba aja alternatif siapa tahu. Kemudian berhasil ya Alhamdulillah berhasil. Dan tahun 2001 saya hamil. Dan lahir anak saya ini tahun 2002. Mas, saya betul nama ya? Mas Pahri ya? Kalau apa namanya tadi kan sempat berobat ke Pak Juanda itu sampai hamil lagi tadi selama berapa lama? Saya pengobatan Pak Juanda sampai kemudian melahirkan. Jadi selama saya hamil itu saya mengkonsumsi obatnya Pak Juanda. Sampai kemudian melahirkan. Dan itu dengan suami. Karena menurut informasi kan virus itu bisa menulah melalui hubungan suami istri. Sehingga kemudian suami juga minum obat dari Pak Juanda juga. Sampai kemudian anak kami lahir. Dan pada saat menyusui pun kami juga mengkonsumsi. Untuk mencegah. Karena kan memang waktu itu. Saya itu kemudian diberitahu bahwa hasil negatif. Kalau untuk tokso kemudian 3 bulan saja sudah negatif. Waktu saya berobat dengan Pak Juanda. Kalau yang untuk CNV-nya kan memang tidak bisa hilang 100% ya. Tapi ada 0,5 waktu itu. Dan itu menurut dokter juga tidak berbahaya untuk janin. Dan waktu itu saya konsultasikan dengan dokter. Juga dokter tidak masalah ketika saya hamil pun juga tetap mengkonsumsi obatnya Pak Juanda. Berarti periringan ya antara obat dokter dengan obat yang hebat ini. Jadi artinya tidak kontradiktif ya. Itu jadi tetap ada vitamin yang dari dokter. Juga ada obat dari Pak Juanda. Juga tetap saya minum sampai kemudian melahirkan. Alhamdulillah bayi kami saat itu normal. Tidak terkurangan suatu apapun. Dan kemudian setelah menyusui pun saya juga tetap mengkonsumsi obatnya Pak Juanda. Berarti saat ini Mas Fahri punya adik mungkin? Atau satu-satunya ya? Iya, satu-satunya ya. Karena memang saya tidak kabih sampai saat ini juga. Tapi memang mungkin belum diberikan lagi oleh ini. Tapi oleh Allah sempat kami bersyukur. Sejati, ya Alhamdulillah. Mungkin ada kata-kata motivasi untuk pemeriksa yang mengalami kasus yang sama seperti ibu di rumah. Iya, jadi untuk pemeriksa di rumah, kita harus tetap semangat untuk mencari pengorbatan yang terbaik untuk kita. Karena bagaimanapun, jangan sampai kemudian kita menyerah. Karena pasti ada jalan untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti yang saya alami, saya pernah dua kali keguguran. Tapi saya juga tidak menyerah karena saya percaya pasti ada jalan keluar yang terbaik. Yang diberikan oleh Allah melalui Pak Juanda. Dan Alhamdulillah kami juga kemudian bisa mendapatkan anak yang sehat. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah anak saya juga istilahnya Alhamdulillah juga sehat. Jadi saya sampaikan kepada pemirsa di rumah untuk tetap semangat. Dan kita jangan mudah menyerah untuk tetap mencari alternatif yang terbaik. Dan dengan Pak Juanda salah satu alternatif yang kami pilih dan kami sudah berhasil membuktikan. Terima kasih. Mungkin itu ya dari cerita dari Ibu Nurul. Iya. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk Ibu dan Bapak sekalian yang mungkin sedang mengalami permasalahan yang sama. Terima kasih untuk Ibu Nurul dan Mas Fahri. Terima kasih. Semoga sangat selalu. Iya, amin. Iya, semuanya. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Kita sudah mendengar kisah dari Pak Sigit dan Ibu Nurul. Sangat memotivasi bukan? Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki permasalahan yang sama atau memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan tanyakan di kolom description boxnya. Di situ akan dicantumkan kontak persen tentunya ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi dari akun channel Youtube kamu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Karena masih banyak nih pasien yang harus saya ajak ngobrol dan kita dengarkan ceritanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!